Mirsa Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan 67 persen anggota Jemaah Haji Provinsi Jabar tahun ini beresiko tinggi dalam hal kesehatan. Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur pun mengimbau agar warga dan petugas haji mawas diri, karena sistem dari pemerintah sudah sangat siap. Ditemui usai kegiatan Jabar punya informasi di kawasan Gedung Sate Bandung, kami siang, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani menyatakan, setidaknya 67 persen anggota Jemaah Haji Jabar beresiko tinggi dalam hal kesehatan. Menurutnya calon haji yang berkategori resiko tinggi, jika memiliki riwayat penyakit dan berusia lanjut. Tahun ini, penyakit yang menghantui Jemaah Haji bergeser dari menular menjadi tidak menular, karena Jemaah sudah menggunakan vaksin lengkap. Karena itu semua sudah menggunakan vaksin, dan Jemaah Haji Indonesia masuk Jawa Barat juga sudah mendapatkan vaksin yang lengkap, termasuk bahkan vaksin flu, ada juga yang mengambil vaksin tipoid, ada juga seperti itu. Jadi sekarang bergeser ke penyakit tidak menular, misalnya hipertensi, kemudian juga karena sudah terlalu sepuh, kemudian ada juga karena misalkan faktor kegemukan, ada juga yang misalkan baru ketahuan, apa, misalkan meneritakan keras tadi undas sebagainya. Sementara itu ditemui usai meresmikan si Berli, Jumat pagi, Gubernur Jabar Rirdwan Kamil mengatakan, haji merupakan ibadah yang paling berat secara fisik. Karena Jemaah harus cek kesehatan setiap hari dan jangan sampai dehidrasi, karena saat ini sudah memasuki musim panas. Jemaah dan petugas pun diminta mawas diri, karena sistem dari pemerintah sudah sangat siap. Dengan data tadi hampir 60-an, di atas 60-an yang rawan artinya komunikasi pihak HP-nya, intensitas ketua kelompok Jemaahnya harus diambil. Saya kira ini kan sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tinggal semuanya mawas diri aja. Kalau sistem dari pemerintahnya mah sudah sangat siap.